Desa digital di Kabupaten Tepo, saya launching secara resmi, itu setahun yang lalu ya, setahun yang lalu di desa Teluk Rendah Ulu, kecamatan Tepo Elit. Artinya desa digital itu ya, pelayanan secara digital. Sudah ada 10 desa di Kabupaten Tepo ini yang sudah launching desa digital. Halo Tribuner, bersama saya lagi Bang Mano di acara Mojok Pemerintahan. Hari ini kita sedang bertamu di rumah dinas Bapak Bupati Tepo, Bapak Sukandar. Kita mau membicarakan tentang desa digital. Jadi, Tepo ini sudah memulai desa digital bagaimana melayani masyarakat secara digital. Nah ini kita akan kupas, kita tanya langsung ke Pak Sukandar. Selamat siang Pak Sukandar. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi, kita ini Pak, kita bertamu ke sini, khusus untuk pertanya-tanya tentang desa digital itu. Bagi kami, desa digital ini menjadi isu strategis hari ini di masa era internet. Siap. Pak, mau tanya itu desa digital di Tepo itu mulai sejak kapan itu? Desa digital di Kabupaten Tepo, saya launching secara resmi, itu setahun yang lalu ya, setahun yang lalu. Di desa Teluk Rendah Ulu, kecamatan Tepo Ilir. Jadi, saya ajak discuss dinas PMD, kira-kira selama ini persoalan di desa apa saja gitu. Kalau soal penggunaan di DADD, teman-teman dari dinas sudah mendampingi lah. Tetapi maksud kita, langkah bijaknya kalau seandainya dana yang besar di DADD itu dikelola, juga ada inovasi dari desa itu masing-masing. Sehingga muncullah beberapa desa di Kabupaten Tepo ini, tapi awalnya itu di desa Teluk Rendah, itu membuat inovasi desa digital. Artinya desa digital itu, ya pelayanan secara digital. Dan beberapa desa dalam kecamatan di Kabupaten Tepo ini, pada akhirnya... Beran balong-balong-balong untuk membuat program desa digital. Alhamdulillah, sudah ada 10 desa di Kabupaten Tepo ini yang sudah sampai hari ini ya, launching desa digital. Dari 10 desa itu, itu yang pelayanan seperti apa Pak yang sudah terlaksananya? Lebih kepada administrasi, karena kemarin, kursen desa Teluk Rendah itu, dia kan... Satu desa, tapi dipisahkan oleh aliran sungai Betanghari. Jadi ketika kondisi hujan atau kondisi panas, kan ada hambatan jalan jelek misalnya, atau berdebu gitu. Jadi, terpikirlah oleh Kepala Desa Anu, Kepala Desa ini, bagaimana caranya masyarakat itu tidak perlu harus datang ke kantor desa. Tetapi, mereka hanya cukup mengirimkan data, apa yang dibutuhkan, surat apa, surat apa. Kemudian data itu di-input di aplikasi desa digital itu, dalam hitungan detik, menit, surat itu keluar. Nah, cuma desa ini membuat, akhirnya merekrut beberapa tenaga, kurir, untuk mengantarkan surat itu ke yang bersangkutan, atau yang meminta surat ke desa tersebut. Jadi, seperti itu. Jadi, masyarakat tidak perlu datang ke kantor desa? Tidak perlu datang ke kantor, karena desa yang berinisiatif mengantar ke rumah masyarakat. Dalam hal pelayanan surat keterangan miskin, surat pengantar apapun bentuknya, itu masyarakat tinggal kirim ke admin desa, nanti desa proses, surat itu diantar langsung ke rumah penduduk. Berapa hari itu, Pak, batasan SOP-nya itu? Kalau surat hitungan detik ya, menit lah, gitu. Tetapi untuk sampai ke lokasi, tidak sampai hari. Hari itu juga? Ya, hari itu juga bisa langsung diantar. Jadi, surat-surat keterangan yang dibutuhkan oleh masyarakat, ketika dia sudah mengajukan lewat aplikasi desa digital ini, surat itu bisa langsung diantar oleh kurir ke rumah masyarakat. Bukan hitungan hari. Kalau dalam desa itu sendiri, bisa hanya satu jam, dua jam. Kalau memang harus nyebrang, ya mau tidak mau, tiga sampai empat jam. Itu yang sepuluh desa itu sifatnya pilot project, Pak, ya? Kalau yang... Awalnya, padat projectnya diturutkan, nah, yang sepuluh desa, yang sepuluh desa sekaliannya, dalam kecamatan Imbolilir. Jadi, dalam kecamatan Imbolilir itu, semua desa menerapkan desa digital. Jadi, itu karena memang masyarakatnya dari satu asal yang sama, ya? Dari Wono Biri, berdua desa... Oh, ini desa... Nah, sembilan desa yang ada di dalam kecamatan Imbolilir itu sudah menerapkan desa digital. Oh, jadi di tahun kedua ini, dari portfolio satu desa berkembang menjadi sepuluh desa. Sepuluh desa. Kalau di Tebu itu ada berapa desa, Pak? Kita ada seratus lima... Seratus tujuh desa lima kelurahan. Seratus tujuh? Ya. Targetnya akan berapa ini nanti, kira-kira? Berapa lama? Saya sih minta, saya himbaw memang semua desa bisa berinovasi, kemudian menerapkan aplikasi desa digital ini. Karena mereka tidak harus studi banding ke luar Jambi, kan? Artinya mereka cukup dalam kabupaten Tepu, mereka bisa studi banding. Kalau perlu, ya semacam, bukan copy paste, atau ya studi tirulah ke desa yang sudah terlebih dahulu menerapkan desa digital. Target kita setiap tahunnya akan selalu bertambah. Pak, artinya dari desa digital di luar sepuluh itu, meskipun belum dideklar sebagai desa digital, dia bisa memulai, kan, Pak? Bisa memulai. Teman-teman dari PMD selalu ngasih, saya minta kepada teman PMD supaya, coba, tiru desa telur rendah dan sembilan desa yang ada dalam kecamatin Rimbolilir. Supaya masyarakat di Tepu ini bukan hanya sepuluh desa ini yang merasakan pelayanan digital, tapi juga secara keseluruhan bisa merasakan bagaimana mudahnya berurusan dengan pemerintahan desa dalam hal administrasi, kebutuhan surat, dan lain sebagainya. Dulu sejarah awalnya bagaimana, Pak? Kemudian mengeksekusi satu desa untuk portfolio dulu itu? Sejarahnya bagaimana? Teman-teman ini sekarang kan sudah banyak, katakanlah ada pendamping desa, kemudian juga ada anak-anak muda, kreatif, yang pulang dari kuliah, pada akhirnya pulang ke desa, kemudian menjadi perangkat desa, mengasulkan ide kepada Bapak Kepala Desanya, bagaimana kalau seandainya ini kita terapkan, aplikasi ini kita buat, dan lain sebagainya. Nah ini kan tumbuh dari masyarakat itu sendiri, di desa itu sendiri, SDM-nya tersedia, kemudian secara jaringan internet juga bagus gitu, akhirnya diuji cobalah di telur rendah, dan ternyata hasilnya cukup baik gitu, masyarakat cukup terlayani. Jadi memang datang ide kreatif ini memang dari desa-desa. Dari masyarakat sendiri ya? Ketika launching pertama desa digital, akhirnya saya himbau kepada seluruh desa dalam Kabupaten Tebu, supaya cobalah studio tiru dengan telur rendah, dan akhirnya alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 10 desa yang melaksanakan aplikasi desa digital. Pak, di Tebu ini kan pasti ada yang blank spot ya, daerah yang belum ada internet. Itu sudah ada pemintaan belum itu Pak? Ada, datanya kita punya. Seperti camatan Sumai, itu ada desa Mooroskalo, desa Suwo-Suwo, ada desa Pemayungan, itu memang adanya di bawah Bukit 30 ya. Itu memang dari sisi komunikasi atau sinyal internet, mereka cukup bermasalah gitu. Tetapi boleh dikatakan tidak banyak lagi desa yang bermasalah dengan kondisi ini. Moratabir, mungkin hanya tinggal yang daerah, apa namanya, daerah paling ujung, daerah Tanah Garo. Yang selebihnya, saya bisa pantau, bisa lihat, hampir tidak ada masalah dengan sinyal atau apa namanya, jaringan itu. Kalau upaya dari pemerintah daerah nanti, untuk mengarahkan supaya mereka ada akses internetnya, apakah sudah ada ini? Ada beberapa kepala desa yang komunikatif memang menyampaikan informasi tentang kondisi di desanya gitu. Melalui rapat pertiga bulanan yang kami lakukan dengan para camat. Camat saya minta rapat dengan para jajaran kepala desa, persoalan-persoalan yang aja di desa. Dari sana, akhirnya saya kasih arahan bahwa terhadap desa yang bermasalah dengan kondisi sinyal dan lain sebagainya, saya minta, kalau memang dari masyarakat ada yang menghibahkan tanah, tidak perlu ada ganti rugi tanah, kemudian dukungan dari seluruh masyarakat itu siap untuk dibangun tower, kami akan fasilitasi ke Telkomsel maupun yang lainnya supaya mereka mau untuk investasi membangun tower. Apakah ada semacam target waktu gitu Pak? Tidak semua penyedia jaringan itu, mereka kan mungkin berpikir market juga ya, investasi. Karena ini kan bukan anggaran-anggaran dari pekerjaan daerah. Tetapi kami hanya meyakinkan kepada teman-teman yang penyedia jaringan atau Telkomsel dan lain-lain ini, bahwa ini prospek gitu, bahwa di sini ini akan berkembang ke depannya. Dan kami siap fasilitasi untuk hal perizinan dan lain sebagainya, kita tidak terlalu rumit, tidak ada hal yang perlu mereka khawatirkan, bahkan nanti akan dipersulit cara perizinannya dan lain sebagainya, itu hanya jaminan seperti itu yang bisa kita pastikan kepada teman-teman penyedia jaringan atau layanan dari internet ini. Pak, kalau dari evaluasi Pak Bupati, ini nanti kira-kira hambatannya sepanjang apa, kemudian peluang-peluang yang bisa dikembangkan sepanjang apa itu? Hambatan yang dialami oleh bukan hanya satu desa, dua desa ya, berkata di Kabupaten Teguh ini persoalan masalah sering mati lampu, itu harus kita akui, sering mati lampu yang pada akhirnya jaringan jadi terganggu. Kemudian untuk akses, misalnya desa digital diterapkan, kemudian masih butuh waktu untuk mengantar sampai ke rumah penduduk, itu dikarenakan belum semua desa memang yang sepuluh strukturnya sebaik yang ada di kota kecamatan ya, karena desa kita cukup banyak, wilayahnya cukup luas, jadi kadang-kadang kendala-kendala waktu untuk mengantar ke rumah penduduk itu yang juga menjadi kendala teman-teman di lapangan. Jadi kondisi infrastruktur yang memang harus pemerintah daerah dorong supaya semua daerah infrastrukturnya bagus. Itu menjadi hambatan utama ya? Hambatannya ya, sering mati lampu, sehingga menyebabkan jaringan internet terputus, kemudian untuk mengantar sampai ke rumah penduduk itu butuh waktu, karena kondisi jalan harus nyeberang dan lain sebagainya. Kalau dari sisi sumber daya manusianya Pak, kan itu tentu perlu ada semacam pelatihan dulu atau apa gitu ya? Teman-teman di desa itu yang saya katakan tadi bahwa banyak anak-anak muda desa yang selesai kuliah, itu kemudian mengambil peran bagaimana caranya mereka bisa ikut andil membangun desanya dengan memberi masukan melalui BPD, menyarankan kepada kepala desa supaya kepala desa ini mau nggak kalau seandainya kita bangun seperti ini, kita buat desa digital, kita buat inovasi tentang layanan publik, kelayanan masyarakat, itu SDM di Kabupaten Tepuk cukup tersedia dan sejauh ini kendala terhadap kebutuhan SDM berdekat kan tidak ada ya, karena eranya kan memang sudah era digital lah teman-teman, siapa yang tidak paham dengan Android maupun iOS yang sistem Android gitu. Jadi kira-kira ini kalau harapan Bapak sebagai kepala daerah ini berdasarkan evaluasi satu tahun ini, kira-kira nanti nextnya itu akan dilakukan seperti apa? Harapannya nanti? Saya berharap pertama tentu dengan inovasi desa digital masyarakat merasa terlayani ya, kemudian dari sisi pelayanan mereka tidak harus mundar-mandir, hari ini mengantarkan data, kemudian besok baru mengambil surat kalau sudah ditanda tangani, harapannya seperti itu. Kemudian ke depan, kalau hari ini setahun berjalan awal di launching desa digital, baru 10 desa yang bisa studi tiru menerapkan desa digital, berharap nanti semua desa bisa menerapkan sistem atau menggunakan aplikasi desa digital ini. sehingga sana langsung maupun tidak langsung, masyarakat tidak lagi disusahkan dengan urusan administrasi pelayanan di desa. Kalau di desa sudah lancar, maka ke kecamatan, ke kabupaten pun waktu kan juga jadi lebih mudah, lebih sibuk. Di tahun 2002 itu yang, kan ada 10 desa tadi, itu kan di tahun 2001 ya? 2001 ini, iya. Nah untuk 2002, apakah akan ada penambahan lagi itu? Saya akan pastikan lagi bahwa selesai kondisi COVID ini, kemarin teman-teman kepala desa memang disibukan dengan sebagian dari dana anggaran desa itu kan dipotong untuk penanganan COVID ya, saat ini vaksin. Nah sebagai informasi bahwa penanganan vaksin di kabupaten Temuho saat per hari ini sudah 70%, target per Desember kan 75%. Nah selesai persoalan COVID, persoalan vaksin, saya akan dorong kembali ke teman-teman di desa, supaya fokus lagi kembali ke tentang pelayanan pabrik. Dalam arti, mari sama-sama kita terapkan aplikasi desa digital ini. Oke, jadi nanti kemungkinan dari 10 akan tambah lagi? Iya, kita pastikan yang akan bertambah, karena mereka sudah merasakan bagaimana mudahnya berurusan dengan pemerintahan desa, bagaimana cepatnya mendapatkan surat keterangan miskin dan lain sebagainya, jika aplikasi desa digital ini sudah ditambahkan. Terutama desa-desa yang sudah lancar internetnya. Ya, boleh dikatakan hampir semua desa ditebus sudah lancar sih internetnya. Hanya beberapa desa yang saya katakan tadi, Tanagaro, kemudian yang ada di Kemayungan, suhu-suhu. Itu bagaimana Pak nanti mekanismenya? Apakah tim desa digital yang dahulu itu, dia akan menjadi pendampingnya? Atau dari pihak yang belum ini datang sendiri ke sana untuk studi tiru tadi? Atau bagaimana? Apakah ada tata kelompok? Kami pemerintah daerah kan fasilitasi ya, kan fasilitasi desa yang punya keinginan merubah pelayanan dari katakanlah belum digital ke arah digital. Mungkin mereka kita semacam sosialisasi, kemudian ternyata merubah sistem itu murah karena hanya tinggal katakanlah studi tiru saja. Kami akan bertindak sebagai fasilitatornya nanti. Jadi memfasilitasi desa-desa yang belum digital, ini loh desa yang sudah digital, kamu tinggal perangkat apa yang kamu butuhkan, pelatihan apa yang dibutuhkan, nanti kami melalui PMD akan transfer knowledge itu atau training, on the job trainingnya lah, pada teman-teman perangkat desa yang belum digital dari teman-teman yang sudah menerapkan aplikasi desa digital. Jadi ini bisa untuk mempercepat lainnya? Siap, ya. Jadi tidak perlu lagi harus pelatihan atau studi pandai keluar, tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi, betul. Karena nanti segala fasilitas ini yang sudah ada di sana tinggal ngambil aja. Tinggal kita on the job training aja, training-training semacam transfer knowledge-nya aja, bagaimana SOP-nya, kemudian supaya memanage database-nya, kemudian barangkali ada refresh dari aplikasi desa digital yang harus disiapkan tentang perangkat kerasnya dan lain sebagainya, mungkin kita akan fasilitasi melalui dinas PMD. Pak Bupati, kalau boleh tahu, kalau kita melakukan pelayanan ke digital, itu kan tentu sumber dayanya berkurang. Kemudian dari sisi kehematan tadi Bapak bilang, itu bisa enggak, Pak, digambarkan setelah beralih ke digital di desa-desa yang ada tuh? Itu ada semacam pengiritan atau apa itu bisa digambarkan? Kalau dari sumber daya manusianya tidak ya. Justru bertambah karena kita butuh orang untuk kurir tadi itu. Karena kecepatan pelayanan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kalau soal sumber daya, ketersediaan sumber daya, kita sudah punya. Kemudian justru malah ada penambahan staf desa, karena bertugas kan di dalam staf desa itu ada 6 sampai mungkin 12 dusun ya. Mungkin satu orang menghandle satu dusun. Itu teknis di lapangan bukan malah mengurangi SDM, tapi kecepatan waktunya itu yang masyarakat rasakan. Dan ini kan bisa membuka lapangan pekerjaan. Akhirnya anak-anak muda yang tadinya mungkin tidak fokus dengan kondisi desa, tidak peduli, akhirnya dengan pelayanan digital mereka akhirnya peduli, kemudian ingin tahu seperti apa. Yang tadinya mungkin malas untuk belajar IT, akhirnya termotivasi belajar IT. Banyak hal baru yang mereka temukan, dan justru malah ini membuat di desa itu suasananya menjadi sangat-sangat baik dari sisi kinerja maupun pelayanan. Jadi penghematan yang dimaksud itu bukan penghematan secara operasional biayanya, tapi penghematan waktu. Waktu, dan yang pasti human error-nya. Kalau surat dikerjakan secara manual, itu bisa jadi ada salah ketik, kemudian salah print, dan lain-lain. Nah kalau ini kan sudah digital, begitu data masuk, input ke sistem, sistem formatnya sudah standar, tinggal di print, surat ditanda tangan, kemudian di antar. Oh iya, itu karena yang ngisi itu user, Pak ya? Usernya. Jadi nggak mungkin keliru lah, nama, alamat, gitu kan? Kalau salah berarti yang salah sih. Peng inputnya, warga sendiri ya? Warga sendiri. Oh iya, iya. Tapi itu nanti sosialisasinya ke warga, bagaimana Pak caranya itu? Itu apakah lewat RT atau bagaimana itu? Perdesa kita punya BPD ya, namanya BPD. BPD itu DPR-nya desa lah. Itu mereka berperan. Kemudian setiap dalam satu minggu itu kan ada satu hari yang mereka pasti ada hari pasar, hari nimbang, dan lain sebagainya. Itu melalui, apa namanya, korbah Jumat, itu disampaikan pengumuman oleh kepala desa, perangkat desa, bahwa mulai hari ini pelayanan seperti ini. Jadi mau tidak mau, masyarakat jadi ingin tahu, jadi supaya tidak ada lagi miskomunikasi, kalau pelayanan jadi lama, atau kalau menjadi susah, dengan sendirinya masyarakat itu termotivasi untuk tahu apa sih sekarang yang terjadi di desa ini. Jadi edukasi-edukasi seperti itu memang harus perangkat desa lakukan. Terkait partisipasi, Pak. Nah ini sudah sekian, satu tahun lah berjalan, Pak ya. Tahun berjalan. Sudah berapa persen masyarakat yang sudah memanfaatkan fasilitas desa digital itu? Per-desa yang pasti mereka setiap desa itu akan ada masyarakat yang membutuhkan surat ketangan miskin. Kemudian surat pengantar untuk, kalau dulu ya, dulu masih diperlukan surat pengantar untuk bikin KTP dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan ada kemudahan, ada pemotongan birokrasi untuk ngurus ini, tidak perlu lagi ini dan lain sebagainya, itu kita ikut aturan lah. Kemudian ada pengantar untuk ke SKCK. Secara prosentase, masyarakat yang membutuhkan surat pasti terlayani. Dan tidak semua juga masyarakat dalam satu tahun itu ada keperluan ke desa untuk mengurus surat. Tidak ya. Tapi masyarakat yang memerlukan surat, pasti mereka terlayani. Jadi, kalau dibilang berapa persen yang sudah melayani, satu desa itu saya yakin sudah merasa terlayani semua dengan aplikasi desa digital ini. ketika mereka membutuhkan dokumen apa, surat apa, pasti mereka terlayani. Jadi, tidak ada kekhawatiran lagi dari masyarakat bahwa kok sekarang untuk mendapatkan surat kini susah dan sebagainya, tidak. Jadi, satu desa yang menerapkan desa digital, ya semuanya terlayani. Begini, Pak, kan tidak semua warga memiliki, mungkin kita meyakini bahwa sekarang handphone, smartphone itu sudah sampai ke pelosok. Sampai ke pelosok. Tapi, pastilah ada beberapa yang mungkin ada kesulitan. Itu, bagaimana cara melayani bagi masyarakat yang mungkin dia masih gagap, atau dia enggak ini, gitu. Boleh dikatakan, sampai hari ini komplain belum terdengar, ya. Karena dalam satu rumah, kan tidak semuanya gagap, pasti ada anak mudanya, ada anak yang sekolah, SD, SMP, SMA-nya, kuliahnya. inilah yang kemudian dengan kekompakan di keluarga itu, kemudian kesadaran dari keluarga itu, yaudah, anaknya yang input, bantu tetangganya. Tetangganya yang input. boleh dikatakan, makanya persoalan yang tidak terlayani, boleh dikatakan, tidak ada sih. Tidak ada, ya. Bahkan orang sekarang kan cenderung, HP bukan hanya satu, gitu. Dalam satu rumah itu, boleh dikatakan, orang lima ya, lima-limanya punya HP. Bahkan lebih. Bahkan lebih. Karena yang satu punya dua. Tapi kalau yang seperti ini, peran RT seperti apa, Pak? Kan tadi dari Kelurani, sudah ini, optimasi peran RT RW itu? Apakah ada penugasan khusus gitu? Kalau RT RW ketika ada penduduk atau masyarakat yang belum punya NIK, itu baru mereka mau tidak mau melibatkan RT-nya. Tetapi kalau masyarakat atau penduduk ini sudah punya NIK, dengan sendirinya, dia tidak akan lagi berurusan dengan pengantar RT dan lain sebagainya. Oh, gitu ya. Jadi dengan layan ini nanti memangkas birokrasi banyak banget, Pak ya? Birokrasi panjang, ya. Jadi langsung bisa? Langsung, karena data base masyarakat itu sudah ada di desa. Iya, iya. Pak, sekarang saya ingin tahu juga itu, PR yang paling urgen untuk, artinya kan kalau ini satu berhasil kan sebenarnya tinggal narik aja ke desa yang lain. Pekerjaan rumah yang paling urgen yang sekarang sedang dipikirkan Pak Bupati untuk suksesi desa digital di seluruh tepu ini? Political will atau kemauan dari kepala desa itu untuk berubah. Jadi itu yang barangkali perlu kita yakinkan kepada para kepala desa bahwa tidak usah khawatir dengan melayannya secara digital, kemudian rezeki akan berkurang. Ada kalanya kan masyarakat berurusan, saya tidak mengatakan ini terjadi, tidak. Tetapi ada indikasi atau kemungkinan terjadi. Kepala desa berharap melayanan seperti biasa dengan harapan ada semacam ya uang lelah atau apalah namanya. Jadi merubah mindset kepala desa untuk berubah dari sistem manual ke sistem digital ini yang harus kita samakan dulu persepsinya. Kemudian perlu ada pelatihan, ada training, kemudian kekurangannya apa, kelebihannya apa ketika sudah transfer dari belum digital ke arah digital, keuntangannya apa. Itu yang barangkali yang harus kita yakinkan karena tidak semua kepala desa itu mempunyai latar belakang pendidikan yang sama dan keinginan yang sama untuk memajukan desanya. Jadi nanti ini semua akan sangat tergantung dengan semangat kepala desanya ya Pak? Bagaimana mindset kepala desa itu ya? Untuk melayani masyarakatnya. Sekarang kan karena sudah bisa dikatakan desa kan otonom ya? Mereka dikasih dana desa untuk mengelola sendiri gitu ya? Apakah ini ada kaitannya dengan itu Pak? Sehingga karena mereka sudah mandiri ya, mandiri dalam mengelola desa itu sehingga ini tidak bisa langsung di ini gitu ya? Atau gimana ya? Kita sekarang merubah verifikasi penggunaan di DAD ini. Kalau yang tadinya teman-teman di kecamatan yang melakukan verifikasi sebelum pencairan DADD kemudian kita minta ada semacam ruang bagi teman-teman di PMD itu supaya verifikasi dilakukan di PMD dan kita kasih ruang itu. Sehingga ketika teman-teman itu mencairkan DADD harus menyelesaikan dulu SPG yang sudah mereka gunakan. Kalau tidak ada SPG-nya ya kita usahakan selesaikan dulu SPG-nya baru perjalanan A berikutnya bisa kita realisasikan. Nah, cara seperti ini untuk membangun komunikasi supaya desa itu tidak terputus dengan pemerintah daerah walaupun mereka otonom walaupun mereka otonomi seperti mereka melakukan apa, kegiatan apa seperti kunjungan kerja kemana, setiap banding kemana mereka tidak bisa langsung pergi tapi ada aturan kita buat aturan yang semacam mereka harus semacam izin kepala daerah lah dan itu memang pada akhirnya pertanggung jawaban itu nanti teman-teman ayah bupati melalui teman dinas PMD gitu dana ini efektif atau tidak digunakan untuk kemajuan di desa atau hanya sekedar dihabiskan tapi output-nya tidak ada. Itu yang ingin kita cegah jangan sampai dana habis tetapi output-nya tidak kegiatan tidak kelihatan Nah, itu mungkin menjadi PR tersendiri bagi Bapak Bupati itu ya karena jangan sampai dana desa yang ada itu tidak tepat sasaran Siap Nah, oke itu selama ini Pak, selama ini itu kan sudah sekian waktu berjalan kalau dari Bapak sendiri mengevaluasi itu progres dari pembangunan desa itu apakah memang arahnya sudah mulai? Secara keseluruhan cukup bagus ya cukup bagus karena masing-masing desa akhirnya berlomba-lomba untuk memajukan desanya dalam bentuk pembangunan infrastruktur desa kemudian badan usaha milik desa kesejahteraan perangkat desa boleh dikatakan terjamin terjamin Nah, kemudian yang menjadi persoalan mungkin sering terjadi itu miskomunikasi antara Kepala Desa dengan BPD Kepala Desa merencanakan sesuatu tetapi tanpa melibatkan BPD yang pada akhirnya hasilnya itu menjadi bahan semacam ketidakpuasan masyarakat hanya mis antara BPD sama Kepala Desa ini yang kadang-kadang harus dihindari dan ini yang kadang-kadang menjadi sumber persoalan di desa tapi sejauh ini di Kabupaten Tepua khususnya saya lihat cukup bagus komunikasi antara Kepala Desa dengan BPD ya sehingga apanya menjadi program Bapak Jokowi membangun dari pedesaan perkotaan kelihatan sudah melihat dirasakan oleh masyarakat tinggal sekarang kalau ketika kita bicara digitalisasi desa tinggal bagaimana kemudian ini menjadi mindset baru lah ya mindset baru untuk Kepala Desa supaya ini zaman sudah sudah berubah mau tidak mau mereka harus ikuti perubahan itu kalau mereka ingin bersaing berkompetisi dengan desa-desa lain karena kita lihat beberapa desa itu kesuksesan desa itu juga tergantung dari apa namanya kecerdasan dari desa-desa itu ya Pak? desa-desa kalau dari evaluasi Bapak itu terkait dengan digitalisasi desa ini selain tadi soal infrastruktur yang terutama infrastruktur ya Pak? infrastruktur memang harus butuh waktu menuju ke ngantarkan surat ke rumah penduduk nah gitu terus Pak kalau terkait dengan ini lah tadi lah untuk memperkuat akses internet itu apakah dari kabupaten itu bisa berkoordinasi dengan provinsi itu Pak? misalnya untuk memperkuat menambah tower atau apa gitu? koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam hal penyediaan tower dan lain sebagainya boleh dikatakan tidak ya karena itu dengan ya penyedia layanan itu kita bisa langsung komunikasi bisa langsung ya? bisa langsung komunikasi dan izinnya pun nanya cukup di tingkat kabupaten aja di PTSP pelayanan terpadu satu pintu jadi langsung bisa diini? tidak terlalu panjang birokrasi untuk bisa mengizinkan sebuah tower berdiri bahkan mereka hitungan jam hari pun kita bisa izinkan mereka untuk memendirikan tower di mana selama ini sudah ada belum Pak semacam evaluasi dari kementerian desa gitu untuk pengembangan digital desa? dulu pernah ada program dari kementerian konmimpu tentang internet masuk desa internet masuk desa jadi kabupaten terbua termasuk kabupaten yang mendapatkan internet mobile yang itu bisa berkeliling ke desa-desa tetapi karena desa kita cukup banyak kemudian jaraknya jauh-jauh sehingga ini belum dikatakan belum dikatakan belum maksimal ya karena internet mobile ini tidak jangkauannya tidak seperti tower yang teman-teman dalam komsel punya indosan punya tidak seperti itu masih jauh dari jangkauan atau harapan masyarakat jadi kalaupun itu mau diadakan yang internet mobile mungkin kosnya terlalu besar memang itu menjadi caratan penting lah itu ya caratan penting lah ini kalau sekarang kita bicara ini Pak apa ya istilahnya ramalan lah atau apa ya prediksi jadi kira-kira tebu ini untuk seluruh desa 105 tadi 105 atau 107 107 desa 5 kelurahan 107 desa 5 kelurahan itu itu untuk 100% digitalisasi digitalisasi desa tercapai itu kira-kira di tahun berapa itu Pak butuh waktu 2-3 tahun ya itu pun kalau seandainya dana desa ini tidak digunakan untuk peruntukan lainnya kalau kemarin kan banyak untuk kegiatan penanganan covid dan vaksin ini bisa butuh waktu 2-3 tahun selesai 2-3 tahun karena kita bagi mungkin per wilayah kita kan hanya 12 kecamatan kalau seandainya dalam tahun ini kita selesaikan misalnya 3 kecamatan 3 kecamatan ya 2-3 tahun 2-3 tahun Pak tidak terlalu lama lah itu 2-3 tahun itu ya karena juga masih ada desa yang apa namanya berode berakhir kepala desanya ini kan juga menjadi persoalan juga ketika kepala desa sudah dijabat oleh PJ maupun PLT ini juga pengaruh ke layanan di desa itu karena sekarang kan tidak semua desa begitu selesai kepala desanya kemudian PLKD kemudian sementara ini menunggu regulasi bahwa dalam 1 tahun selesai 5 bisa PLKD itu tahun depan kita anggarkan tahun depan kita yang hal-hal seperti ini juga akan menjadi kendala tapi kita untuk desa-desa yang kepala desanya periodenya masih dijabat oleh kepala desa ini mudah-mudahan target itu bisa terjabat Pak, kalau itu tadi kita diskusi terkait untuk keperluan administrasi di gerai desa itu jadi internet kemudian untuk keperluan administrasi apakah ada semacam arahan itu atau konsep yang nanti kemudian internet ini juga untuk public space untuk masyarakat yang ingin mengakses itu secara gratis itu ada nggak Pak? kayak misalnya wifi gratis atau apa beberapa hari yang lalu saya ada launching namanya perpustakaan desa jadi perpustakaan desa ini perpustakaan digital yang medianya itu sama dengan yang dibutuhkan oleh desa dalam misalnya aplikasi desa digital ini jadi bisa kemungkinan ini manfaat desa digital bukan hanya untuk pelayanan publik saja tetapi juga bisa untuk media lain jadi di Tebow saya baru launching kemarin itu ada desa Jati Belarik namanya itu launching perpustakaan digital jadi masyarakat yang membutuhkan informasi apa mau baca buku apa mereka tinggal datang ke kantor desa mereka bisa buka buku dalam bentuk digital seperti itu bisa berkembang sampai ke sana nanti oh iya tapi itu anu Pak ya di tempat tertentu kemudian dikasih akses internet kemudian dikasih akun gitu ya untuk bisa mengakses ke perpustakaan itu ya jadi pilot proyeknya kemarin yang kita launching itu kebetulan bantuan dari NGO ya tapi kalau ini seandainya berhasil konsepnya sama dengan desa digital jadi desa digital nanti bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain perpustakaan digital dan lain sebagainya artinya masyarakat bisa mengambil manfaat dari itu tidak sekedar untuk mengurus administrasi administrasi saja oke menarik sekali itu tapi itu nanti akan berkembang di banyak desa atau bagaimana Pak yang kayak konsep perpustakaan digital kami lagi tes gas yang di Jati Belari ini ini kan di Jambi kebetulan hanya satu oh iya perpustakaan digital di provinsi ini iya yang mendapat tahun 2021 itu yang kita tes gas kemudian nanti akan dilakukan penilaian oleh tim dari pusat kalau ini seandainya ternyata dampak positifnya dan pasti positif lah kita akan coba nanti teman-teman yang sudah desa digital supaya melakukan hal yang sama ada perpustakaan digital terhadap teman-teman yang belum desa digital fokus ke kejar ke projek desa digital Pak itu konten perpustakaan digital itu dari mana itu kan ada mahasiswa kita yang kuliah di Padang kemudian kebetulan orang tepung dia membuat semacam proposal ke apa nama programnya saya lupa tetapi ini semua fasilitas semua anggaran semua biaya peminta daerah tidak mengeluarkan desa juga tidak kita hanya dapat bantuan tapi saya hubungkan tadi antara desa digital dengan perpustakaan digital konsepnya kan sama perangkat yang dibutuhkan kan sama jadi ini bisa jadi sekaligus pilot project satu-satunya di Jambi yang 2021 dan hanya Tebo yang dapat bantuan untuk perpustakaan digital oke Pak Bupati kita sudah di ujung acara sekarang saya ingin pesan Pak Bupati kepada masyarakat ini kira-kira apa yang ingin disampaikan terkait dengan semangat kita untuk menyesuaikan zaman terkait digital ini saya atas nama pribadi maupun selaku Bupati Tebo mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Tebo kalau mau bisa dan harus bisa berkompetisi menang kompetisi kemudian memenangkan daya saing daerah Kabupaten Kecamatan Desa mau tidak mau harus ke digital arahnya ke digital mulai dari pemasaran produk mulai dari pemasaran UMKM pelayanan apapun bentuknya membuat daerah ini menjadi dikenal atau tidak itu ya mau tidak mau menggunakan media digital ini kalau kita mau dikenal kemudian menang dalam daya saing daerah saya minta peran serta seluruh masyarakat supaya memposting menyampaikan pesan yang baik-baik tentang informasi dan lain sebagainya di Kabupaten Tebo mau tidak mau beralih ke digital terutama desa yang ada di Kabupaten Tebo saya minta kita contoh desa yang sudah menerapkan digital kemudian kita harus beralih menjadi desa digital terima kasih Pak Bupati atas waktunya tribuners kita sudah selesai untuk ngobrol hari ini di mojo pemerintahan dengan tema desa digital sampai ketemu dengan saya lagi di edisi berikutnya sampai jumpa selamat menikmati